Pemirsa kita berlanjut ke informasi berikutnya. Akibat hujan deras disertai angin menggunakan sekolah di Kabupaten Cianjur, Ambruk. Beruntung pada saat kejadian, siswa tidak berada di dalam kelas karena sudah memasuki jam pulang. Namun akibat kejadian tersebut, terpaksa siswa dua kelas belajar di halaman sekolah. Ruang Rangis Sekolah Dasar Negeri Tanjung Sari, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Soekaluyur, Kabupaten Cianjur. Ambruk akibat hujan disertai angin. Pihak sekolah terpaksa melaksanakan belajar mengajar di halaman sekolah atau menggabungkan dengan kelas lainnya dalam satu ruangan. Beruntung pada saat kejadian, siswa tidak ada dalam kelas dan semuanya sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Nandang Rustandi Kepala Sekolah Tanjung Sari mengatakan, kejadian ambruknya sekolah terjadi pada saat hujan deras disertai angin. Dan sebelumnya pada Rabu siang, sudah terlihat dari atap dua ruangan kelas tersebut, bunyi gesekan kayu lapuk seakan mau rubuh. Namun beruntung pada saat kejadian ambruk pada malam hari, sehingga saat hujan deras dan angin, para siswa dan guru tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Kepala Sekolah, agar proses belajar mengajar tetap berjalan, pihaknya memperlakukan belajar di satu ruangan dengan kelas yang berbeda. Selain itu juga ada yang di musola dan di halaman sekolah. Sementara itu pihak sekolah mengaku sudah beberapa kali membuat pengajuan perbaikan kepada pihak pemerintah melalui dinas terkait. Namun hingga saat ini belum terrealisasi.